Hai teman-teman semuanya, banyak kan kasus-kasus belakangan ini yang mana orang tuh saking marahnya sampai mereka nggak bisa mempertimbangkan resiko dari tindakan mereka. Contoh seperti kasus yang ibu-ibu suruh anaknya untuk keluar dari mobil cuma karena nggak mau les. Di luar itu memang ada masalah lain, tapi langkah baiknya kalau kita bisa mengontrol marah kita. Kira-kira langkah awalnya apa yang bisa dilakukan ya? Pertama-tama, bergerak. Kenapa bergerak? Ketika kamu bergerak, sedikit tension kamu berkurang. Kamu bisa berdiri ketika kamu lagi duduk, kamu bisa cuci muka, ataupun bisa sambil keluar dari ruangan itu. Yang kedua, carilah tempat yang tenang, supaya kamu pun terhindar dari distraksi dan bisa fokus pada emosi kamu dan meredakannya. Ketiga, yang paling penting adalah napas. Napas menggebu-gebu, coba napasnya lebih pelan, pakai perut, napasnya lebih dalam, dan buangnya juga lebih jauh. Dan yang terakhir, hitung sampai 10. Ada juga yang bilang menghitung napas, tapi kalau napasnya masih cepat-cepat, 10 kecepatan. Hitung sampai 10, seakan-akan ada jedanya nih, 1, 2, sampai 10. Jadi ada waktu bagi diri kamu dan bagi fisik dan mental kamu untuk menyesuaikan dengan kondisi tenang.